Intro Empat tips menjaga pasien picos ngidam makanan yang tidak sehat Sindrom ovarium polikistik atau picos adalah kelainan hormon yang terjadi pada wanita Kondisi ini menimbulkan gejala beragam, salah satunya ngidam atau ingin makan ini dan itu yang belum tentu sehat Padahal berat badan mereka mudah sekali naik secara drastis dan ini dapat menimbulkan masalah kesehatan lainnya Lantau sebagaimana menjaga rasa ngidam pasien dengan picos? Berikut tipsnya Kenapa pasien picos sering ngidam? Picos merupakan gangguan hormon yang mempengaruhi fungsi ovarium dan proses kematangan sel telur Selain menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur, kondisi ini juga berkaitan dengan perilaku makan yang berlebihan Menurut studi pada journal Appetite, sebanyak 39% pasien picos memiliki nafsu makan yang tinggi dan sering hidam Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar hormon insulin pada mereka dibandingkan wanita sehat Insulin adalah hormon yang mengatur gula darah sekaligus merangsang nafsu makan Bila kadarnya tinggi, keinginan untuk makan ini dan itu juga semakin tinggi Jika ngidam ini terus dituruti, bisa jadi penderitanya mengalami kenaikan berat badan yang tidak terkendali Akibatnya, risiko obesitas dan penyakit kronis lainnya jadi semakin besar Cara mencegah ngidam tidak sehat pada pasien picos Menjaga pola makan menjadi salah satu perawatan pasien picos Oleh karena itu, pasien tidak boleh menuruti nafsu makannya yang tinggi Atau keinginan makan makanan yang tidak sehat Meski tidak mudah, ada beberapa cara untuk membantu pasien menekan masalah tersebut Jangan melewatkan jam makan Makan tepat waktu adalah cara paling mudah untuk mencegah ngidam yang tidak sehat pada pasien picos Jangan biarkan kesibukan membuat Anda melewatkan jam makan Pasalnya, menunda makan bisa membuat terut lapar dan borsi makan jadi lebih besar Sering kalian ini meningkatkan keinginan Anda untuk makan makanan yang tidak sehat Salah satunya junk food Pilih makanan yang lebih sehat Nidam makanan tidak sehat menjadi pantangan bagi pasien picos Pasalnya, pilihan makanan yang tidak sehat bisa mempengaruhi hormon dan kesehatan pasien secara menyeluruh Nidam sebenarnya boleh masih Anda turuti asal pilihan makanannya penutrisi dan porsinya sesuai Ketimbang memilih makan kentang goreng, coklat batangan, atau minum-minuman bersoda Lebih baik Anda memilih makanan yang mengandung protein Makanan mengandung protein menjadi salah satu cara untuk mencegah ngidam tidak sehat pada pasien picos Alasannya, protein tidak meningkatkan kadar insulin dengan cepat Malah dengan cukup mengonsumsi protein, kadar gula darah jadi lebih stabil Alih-alih makan goreng atau minum soda, lebih baik memilih telur rebus atau smoothies Pastikan jika Anda benar-benar lapar Mencegah ngidam yang tidak sehat pada pasien picos bisa dilakukan dengan memastikan bahwa perut memang sedang lapar Perlu Anda ketahui bahwa keinginan makan ini dan itu tidak hanya muncul karena rasa lapar, tapi juga emosional, contohnya stres Alih-alih memikirkan lezatnya makanan ini dan itu akan lebih baik jika Anda mengalihkan perubahan emosi dengan kegiatan lain Anda bisa melakukan latihan pernapasan, jalan santai di taman, atau melakukan berbagai hal yang Anda sukai Minum obat yang diresepkan dokter Jika nafsu makan dan ngidam cukup tinggi, pasien picos bisa mencegah hal ini dengan minum obat yang diresepkan dokter Nafsu makan yang tidak terkontrol ini kemungkinan disebabkan oleh tubuh yang resisten terhadap insulin Untuk menstabilkan insulin, biasanya dokter akan memberikan obat seperti metformin atau suplemen inositol Dengan pertimbangan, efek samping dari penggunaan obat dapat ditoleransi oleh pasien Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami